selamat berjumpa kembali di youtube channel multitoys indonesia may the force be with you kok lambangnya gini ini kita bisa diserang nih sama para trackies dan para star wars fans ini kan harusnya live long and prosper bukan may the force be with you salah salah, dua komunitas yang tidak bisa didamaikan antara star wars dan star trek sama seperti marvel dan dc gelut tok ayo pokoknya jadi kali ini kita akan mereview life size gede dong gede tapi masalahnya makhluknya gak gede-gede banget jadi life size nya itu ya segini oh segini apa ya telur bebek kalau telur bebek itu kan segini life size oke nah ini segini yaa star wars the child ini adalah the child jadi dia dari film horror dimana ada boneka dirasui oleh spiritnya orang jahat gitu jadi dia jadi boneka the child bukan bukan ini lagunya ini loh star wars the child oh filmnya itu ya star wars love and thunder itu ya iya oh sweet child of my oh ini dari the mandalorian ini gambarnya ini keliatan oh iya keliatan bener berarti ini adalah grogu grogi grogi atau grogu atau geragal ini adalah the child pada saat itu tapi belum tahu kalau namanya itu grogu betul jadi masih grogi dia dan banyak yang menyimpulkan atau menduga bahwa ini adalah kecilannya Master Yoda ya gak mungkin timelinenya beda mas ternyata anda salah ini kan timelinenya setelah star wars episode 6 ya ini kita lihat dulu ada kartu ucapan selamat ulang tahun kepada 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 yang ulang tahun ini adalah surat cinta dari Shetsu iya surat cintaku yang pertama waduh ya ini langsung kita akan kita unboxing gimana ya gimana kita guling dulu atau kita lempar lempar guling terus bantal anda tarik saya dorong oke siap siap bu ya dorong bu dorong dorong bu dorong iya 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 anaknya lahir iya selamat ya ini anaknya cowok apa cewek iya 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 kita bulah dari mana ya enak seri ini masih cycle asli seri cuman kalau orang beli statue harus buka mau gak mau kalau enggak bisa ngecek repot nanti wow entar 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 harus didramatisir harus didramatisir sudah susah susah buka enggak didramatisir gawat tene nene 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 kok kayak anu ya film ete itu ya ete wah mirip ya ntar ini enaknya enaknya saya enaknya gitu gimana 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 ini dikeluarin dulu iya berat sekali stand base nya berat sekali bahannya apa ya berat sekali nih campuran semen padang dan semen jantan semen padang semen padang nasi padang mas wah ini anak kecil yang sudah tua hati hati nangis nanti pak ini anak kecil yang sudah tua sayang sekali kecil-kecil sudah tua ini bukan statue ya ternyata ya oh bukan ini anu ada bulu-bulu halus di kepalanya dalamnya plastik tapi enggak bisa gerak jadi ini benar statue cuman dia premium format ya karena bajunya baju kain ini sepintas baunya kayak bau ini apa namanya cek baunya aneh enggak kayak scene figure ee apa namanya bau thinner bau thinner seperti ini apa itu namanya kalau kalau helm pecah kemudian direparasi itu apa helm pecah di jempol terus di apa itu di amplas di kiri-kiri di gerinda di kasih apa gitu nanti apa di halusin yang kayak jaring-jaring di gerinda apa kayak fiber fiber iya mungkin tapi ini empuk loh ini kupingnya iya kan baunya kayak fiber empuk pasti empuk karena dia ada root root rooted hair apa namanya istilahnya iya kan harus dipasangi bulu-bulu halus untuk rambut gila ini matanya kayak mata beneran ya coba di zoom mata saya yang di zoom mata indah bola ping pong wah lucu ya lucu ya gak lucu keren ini bro keren buka stainlessnya dulu supaya lebih mantap dirinya ini hadapnya hadap mana yang gak ada tulisannya ini di film suaranya gimana ya atuh suaranya gitu-gitu enggak suaranya atuh atuh ini suka makan kodo heee tipinya merah ya kakinya juga bahannya bukan keras ada kayak karetnya gitu suaranya dia kayak gitu ngek ngek iya becair alias gronggu ini bisa gerak gak sih tangannya gak bisa gak bisa ya tapi masanya dikasih aksesoris ini nah ini sebenarnya dia selalu mainin benda bulat-bulat seperti ini wah benda bulat iya ini ada di dalam pesawat yang dicopot juga dimainin sama dia apa yang di dalam pesawat dicopot dimainin itu apa enggak kok abigu gitu sih ini adalah bagian dari dicopot dimainin bagian dari kokpit pesawat kan yang diambil ini kan tuas persneling gitu iya kan tuas persneling sering dibuat mainan emang pesawat ada persneling ya aduh ada koplingnya segala macem bro bentar ini gak ada petunjuknya ya ini emang dipegang atau gimana ya bentar saya cari-cari dulu ya ini ini ada magnetnya jadi harusnya kalau tangannya bermagnit dia bisa megang gak bisa megang gak ada magnetnya bagaimana kalau tangan yang kanan tangan yang kanan ada magnetnya dia bisa megang gimana jadinya gak keliatan kalau kayak gini posenya ya sayang sekali ya gak bisa dikenalkan ya harusnya tangannya kalau bisa ngangkat gitu kan keren tapi gak bisa gak bisa yaudah gak apa-apa jadinya dia tersembunyi gini aksesoris bolanya ya dan ini adalah buku petunjuknya gak ada sih ya cuman gini doang sih gak ada petunjuk cara merawat gerobu betul makanannya apa, minumannya apa makan berapa kali sehari gak ada petunjuknya tapi ini beneran life size ya life size kalau di film segini tapi kayaknya lebih kecil sih kalau di film aduh-anı... masanya lebih besar dari saya dan jarin lebih besar dari saya coba-coba di close di close up ya Pak Mul seperti ini aduh anaknya Pak ibunya yang mana wah ini kan anak nemu oh anak nemu wah ini keren nih bahunya terutama sebelumnya ini jadi bikin gemes jadi nggak bisa digerakkan ya tangannya ya nggak bisa oke nah ini kalau anda mau ngintip wah ini sopan nggak ya kalau anda ngintip jeruannya jerogu aduh ngintip dikit ya ya ininya keras nah ini kaki yang ini nggak keras jadi ini bahannya apa ini ini adalah bahan pembicaraan kita semua kalau lihat film Star Wars cerita Mandalorian ini masih ada sisa silikagel silika itu untuk mencegah jamuran mungkin ya tapi kalau kita pajang di lemari malah resiko jamurannya lebih kecil karena dia terekspos oh gitu kalau di dalam kotak kelamaan nah itu bisa jamuran eh bikin gemesnya eh masa gini gemes nih ya jadi dia posenya lihat ke atas ya karena dia kecil ya kalau ditaruh dibawah gitu kita berdiri pas sekali ini posenya lihat ke atas dengan mimik wajah yang ini sen tidak bersalah gitu waduh Emang dia salahnya apa enggak ada emang nggak bersalah dengan kulit yang warna biru hijau biru-biru kalau di Madura dia biru kalau di Surabaya hijau ya Pak ada komentar ini biru apa hijau merah jelas-jelas nih saya yang terkagum itu area mukanya ya wajahnya matanya itu kayak mata asli terus pipinya warnanya merah-merah semu ya kayak apa kayak frekels kulit gitu ya frekels kulit asli dan bajunya baju kain ini bikin jadi nggak kayak statue sih kalau kayak gitu tapi telinganya kotor pakai cotton bud dong wah ini mestinya saya pakai cosplay jadi Mandalorian keren ini kalau saya bawa gini ya ya jadi ini ini cacat juga buat anda yang cosplayer ya mau pakai cosplay Mandalorian madu beli ini digendong atau pakai cosplay Luke Skywalker bisa 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 atau cosplay Master Yoda gendong ini kayak kakek dan cucu gitu susah kamu cosplay jadi Master Yoda yang cosplay tangannya anda doang ini Yodanya nih bapak baby Yoda kalau baby Yoda nya segini Yodanya aslinya memangnya gedenya seberapa nggak beda-beda banget lah paling segini ya mungkin anak kecil gitu kan cosplay jadi Master Yoda sambil gendong ini lucu gitu boleh 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 Mas masuk akal ya ini Magnit ya Magnit ini bajunya bisa dilepas kayaknya bisa cuman ngapain dilepas ini sayang ini tapi udah jahitan patent semua nih saya dari tadi menggrepe-grepe oh ini ada red sletting nya ada ya bisa ngintip kelihatan dulu ya malu ah ya keren banget dan ini tidak dijual dimanapun kecuali di multi jadi buat anda penggemar Star Wars pengen beli ini The Child Grogu langsung aja datang ke multi toys tenaga di kota anda sebelum kehabisan kalau belinya telat bisa-bisa dia lebih tinggi kalau telat ya sudah dibawa Luke Skywalker ke negeri antah berantah atau dibawa sama Dinjarin pulang ke Mandalorian nya sip keren ah le yes ini adalah The Child alias Grogu dari serial Star Wars The Mandalorian stay tune terus jangan kemana-mana tetap di YouTube channel multi toys Indonesia yaaah ato ato aan yaaah Terima kasih.